Kita akan mengubah ranting ini menjadi sebuah karya seni yang menarik Mari kita simak videonya Ini kita akan praktek membuat patung kerangka kayu Kalian cari dulu kayunya seperti ini, terserah Bagian ranting yang besar ini akan kita jadikan kerangka utamanya Ini harus dikerjakan dua orang ya Harusnya yang ngerekam, megangin Ini seperti bentuk hewan yang berkaki empat Kalau dari sini sudah kelihatan jelas seperti hewan bisa kucing, kambing, anjing Pokoknya hewan yang berkaki empat Nantikan hasilnya seperti apa Jajun Sementara menggunakan tali Tidak tahu ini sementara apa Seterusnya Seterusnya Tali Yang tengah ini juga pakai tali Yang depan juga pakai tali Seharusnya yang lebih kuat itu menggunakan kawat Menali kayu yang kecil Di bagian samping kiri Pokoknya yang nanti ini akan isi ranting-ranting semuanya Ya, pokoknya yang masih kosong-kosong itu diisi ranting Yang sekiranya tertutup dan mendekati bentuknya seperti hewan Ini adalah kerangka dasar yang besar-besar Jika kalian mempunyai ranting-ranting kayu yang tidak digunakan Bisa dimanfaatkan untuk membuat kerajinan seperti ini Kalian bisa mencobanya di rumah Sekaligus untuk mengisi waktu luang kalian Sehingga menjadi lebih bermanfaat dan mengasah keterampilan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!